Intro Teman-teman, sekarang waktunya kita untuk memperkatakan Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha puasa Akan berkata kepada Tuhan, tempa perlindunganku dan kubu pertahananku, alaku yang kupercayai Sungguh dialah yang akan mengepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya ia akan mendundungi engkau, di bawah sahabnya engkau akan berlindung Kesetiannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedasyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpahmu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembelasan terhadap orang-orang pasir Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpahmu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menantang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular nangga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur akan kukenyakan dia Dan akan kukeriatkan kepadanya keselamatan daripadaku Amin Teman-teman jangan lupa membaca Mas Pur 91 setiap hari ya Tuhan Yesus memberkati Shalom adik-adik Adik-adik yang hebat udah siap ibadah lagi ya Nah adik-adik yang siap beribadah Kakak percaya semuanya diberikan kesehatan Katakan amin Amin Diberikan hati yang luar biasa hari Tepuk tangan dulu yuk Buat Tuhan Yesus Haleluya Oke adik-adik yang siap untuk ibadah Yuk kakak undang untuk kita mau berdoa Nah kalau berdoa sikapnya gimana sayang? Duduk yang rapi Lipat tangannya Kita mau berdoa kepada Tuhan Yuk kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Selamat pagi ya Sekarang kami siap untuk mulai ibadah kami Kami yang ada di rumah-rumah Kami yang siap beribadah engkau hadir ya Tuhan Kurapi berkati ibadah kami Ubahkan setiap kami menjadi anak-anak yang setiap hari mau diubahkan Karena kami sungguh-sungguh beribadah Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap memulai ibadah kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Nah adik-adik tetap duduk yang rapi Kakak mau ajak kita menyembah Tuhan Kita mau minta Tuhan yang memulihkan setiap hati kita Menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya Ya siap ya Terima kasih Tuhan Sama-sama kita angkat tangan kita Pulihkan 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 Hatiku dengan kasihmu Bentuklah Bentuklah Hatiku setiap Sepertimu Kekudusanmu memenuhiku Tuhan ini rinduku Sama-sama angkat tangan kita Upah hatiku seperti hatimu Kudus berkenan bagimu Bagaikan emas yang murni Bentuk hatiku Selalu Biar ku menjadi ciptaan baru Bebas dari semua yang jahat Serupa dengan gambarmu Sucikanku Sucikanku Kuduskan Haliku Tuhan Adik-adik Kakak mau ajarin kita untuk menyanyi lagu baru ini Bentuklah 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 Hatiku Dengan Kasimu Katakan bentuklah 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 Hatiku Sepertimu Kekudusanmu memenuhiku Tuhan ini rinduku Ubah hatiku seperti hatimu Kudus berkenan bagimu Pakaikan emas yang unik Bentuk hatiku selalu Biar ku menjadi ciptaan baru Bebas dari semua yang jahat Serupa dengan gambarmu Sucikanku Kuduskan hatiku Tuhan Ayo adik-adik angkat tangan kita Sama-sama angkat tangan Ubah hatiku Tuhan Bapak hatiku seperti hatimu Kudus berkenan bagimu Bagaikan emas yang murni Bentuk hatiku selalu Biar ku menjadi ciptaan baru Bebas-bebas dari semua yang jahat Serupa dengan gambarmu Sucikanku Kuduskan hatimu Kuduskan hatimu Tuhan Adik-adik ayo angkat tangan kita Tuhan akan ubahkan setiap kita Menjadi anak-anak yang berkenan kepadanya Oh Umbahkan setiap anak-anak Tuhan Menjadi yang berkenan kepadamu Yesus Menjadi ciptaan yang baru Menjadi hati yang baru Memilih hidup yang baru Itu bagimu Tuhan Yesus Ubahkan setiap anak-anak Tuhan Menjadi anak-anak yang berkenan Menjadi anak-anak yang berkenan Menjadi anak-anak yang berkenan Kepadamu Inilah hati Yesus Haleluya 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 Ayo adik-adik tempat Tuhan Ayo anak-anak tempat Tuhan Menjadi anak-anak yang berkenan Menjadi anak-anak yang berkenan kepadanya Menjadi anak-anak yang berkenan Tuhan 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 ubahkan, Tuhan ubahkan menjadi baru Terima kasih Tuhan Yesus Tiaralah bayaskan, taralah baralah bayaskan Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Angkat tangan kita sama-sama Aku menjadi citaan bangku Bebas dari semua yang jahat Serupa dengan gambarmu Sucikanku Kuduskan hatiku Tuhan Ayo adik-adik angkat tangan kita, katakan sama-sama Ubah hatiku Ubah hatiku seperti hatimu Kudus berkenan bagimu Bagaikan emas yang murni Bentuk hatiku Selalu Selalu Biarku menjadi ciptaan baru Bebas dari semua yang jahat Terima kasih Tuhan Serupa dengan gambarmu Sucikanku 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 Kuduskan hatiku Tuhan Tuhan Bentuk hatiku Bentuk hatiku Bentuk hatiku Bentuk hatiku Tuhan Sucikanku Tuhan Bentuk hatiku Bentuk hatiku Tuhan Bentuk hatiku Ya Tuhan, sucikan setiap kami, kuduskan setiap kami Agar setiap anak-anakmu menjadi berkenan di hadapanmu Terima kasih kami generasi Yeremia yang akan bangkit bagi Yesus Kami yang hidupnya kudus berkenan, tidak kompromi terhadap dosa Dan kami akan memenangkan banyak teman-teman kami untuk Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Adik-adik yang diberkati sama-sama kita berkata Amen Adik-adik hebat, kalau gitu kek tangan dulu yuk Kakak-kakak, yuk kita tertawa dulu kali ya Oke ketawanya yang tulus dong kalau ketawa Nah adik-adik firman Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh menjadi lelah Kita harus menyala-nyala buat Tuhan Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Haleluya Kita mau nyanyi ya adik-adik jangan lelah Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus Anak-anak Tuhan jangan menjadi lelah Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Roh kudus yang beri kekuatan Yang mengajak dan menopang Jangan lelah Jangan lelah Berkerja bersamamu Tuhan Terlalu Yang selalu mencukupkan Atas segalanya Ayo ratakan tanah Teratakan tanah bergelombang Timbullah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Teratakan tanah bergelombang Timbullah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Adik-adik siap menjadi kuatan Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Yuk Berkerja di ladangnya Tuhan Roh kudus Roh kudus yang beri kekuatan Yang mengajak dan menopang Katakan tiada lelah Tiada lelah Berkerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Atas segalanya Sama-sama bilang yuk Ratakan tanah bergelombang Timbullah tanah yang berlubang Menjadi apa? Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Ratakan tanah bergelombang Timbullah tanah yang berlubang Menjadi siap Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Ayo ratakan-ratakan ya Ratakan tanah bergelombang Timbullah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Ratakan tanah bergelombang Timbullah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Menjadi siap dibangun Ratakan tanah bergelombang Timbullah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Ratakan tanah bergelombang Timbullah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Yang siap tepuk tangan Tuhan Haleluya Wah adik-adik luar biasa sekali Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Nah adik-adik kakak melihat kalian itu menyala-nyala Dan tetaplah menyala-nyala adik-adik Karena roh kita itu harus menyala-nyala Kita akan menunggu kedatangan Tuhan Dan kita harus menjadi contoh yang baik Untuk teman-teman kita Agar teman-teman kita juga bisa percaya sama Tuhan Jadi kita nyanyiin lagu ini Biarlah Romu menyala-nyala Oke adik-adik siap-siap ya Biarlah Romu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Biarlah Romu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Lebih semangin lagi adik-adik Biarlah Romu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Biarlah Romu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Sekarang biarlah Biarlah Romu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Biarlah Romu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Biarlah Romu menyala-nyala Tuhan Tak ada banyak waktu Biarlah dan janganlah Kerjaan-nyala Tuhan Kerjaan besar menunggu Biarlah dan janganlah Biarlah Romu menyala-nyala Tuhan Biarlah Romu menyala-nyala Tuhan Dan layanilah Tuhan Biarlah Romu menyala-nyala Tuhan Biarlah dan siap-nyala Tuhan Tanjalkan 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 Lebih sempurna. Biarlah rohku, menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku, menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Beri tempat tangan yang terbaik buat Tuhan, adik-adik. Haleluya. Haleluya. Oke adik-adik sekarang adik-adik waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau ajak kita semua duduk kembali, kita semua dengan sikap yang terbaik, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Adik-adik kita semua disini kan kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau jadi anak-anaknya Tuhan kita gak perlu takut lagi, kita gak perlu khawatir. Kenapa adik-adik burung pipit aja Tuhan kasih makan apalagi kita anak-anaknya. Amin. Yuk kita naikkan pujian ini adik-adik. Bunga baku tidak meminta. Tapi Tuhan dan dani terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi kita nyanyikan ini adik-adik. Terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan berkati. 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 Buat setiap hati kami Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu Tuhan Pimpin kami, bimbing kami melalui roh kudusmu Sehingga kami boleh mengerti Tuhan Apa yang menjadi firmanmu hari ini Tuhan Tuhan berkati kakak yang akan membawakan firmanmu Sehingga dia boleh mengajarkan apa yang sesuai dengan kehendakmu Terima kasih Tuhan Kami siap Tuhan untuk mendengar firman Tuhan Yang siap sama-sama katakan Shalom adik-adik Coba lambaikan tangan semuanya Yes, udah kangen Mau ketemu Kak Tohab Udah ketemu Kak Tohab juga ya Di hari Minggu di gereja kita Siapa yang belum pernah datang ke gereja setelah pandemi Wah adik-adik Kakak mau bilang kalian harus datang ke sekolah Minggu Karena gereja kita sekarang sudah buka Dan jangan lupa ajak teman-teman kalian Ajak papa Ajak mama Ajak oma, opa, semua keluarga Ajak ke gereja Katakan amin Yes, sekarang kita mau dengar firman Tuhan Kita mau berdoa dulu Kita lipat tangan kita Kita tutup mata kita sama-sama Oke, mari kita berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus, terima kasih Dan kami diberkati Tuhan Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Sambil di mobil atau di mana saja Tapi kalian harus mendengarkan dengan penuh hormat kepada Tuhan Katakan yes Katakan amin Yes Good job adik-adik Kalian semua hebat Nah, adik-adik Cerita kita hari ini Kita ambil dari perjanjian lama Dari kitab 1 Raja-Raja 18 Adik-adik perhatikan baik-baik ya Jadi hari ini kakak mau cerita tentang seorang raja yang jahat Dan seorang nabi yang baik Kita cerita dulu tentang seorang raja yang jahat Raja yang jahat ini Raja Israel adik-adik Dia adalah raja yang gak baik Jahatnya kenapa ya kak Tohab? Karena dia tidak peduli sama Tuhan Dia menyembah berhala Dia tidak berbakti kepada Allah kita Allah Israel Dan dia juga membawa orang-orang Israel Supaya jauh dari Tuhan Dia tidak peduli dengan hukum-hukum Tuhan Dan dia hidup semau-maunya dia Itulah yang dia lakukan Dan dia juga punya istri yang bernama Siapa adik-adik tau gak? Namanya adalah Isabel Isabel ya Namanya Isabel dan istrinya itu lebih jahat lagi dari dia Nah adik-adik Karena raja ini jahat Maka Tuhan berfirman kepada nabi Elia Nabi Elia Nah adik-adik Benar Ketika nabi Elia berkata seperti itu Maka benar Selama tiga setengah tahun Tiga tahun enam bulan Kagak ada hujan adik-adik Kalian bisa bayangin gak? Kalau misalnya kota Jakarta Kota Bandung Kota Surabaya Kota Medan Itu gak ada hujan Selama berbulan-bulan Bertahun-tahun Wah seperti apa ya? Pasti pada susah ya adik-adik Kita susah minum Jadi panas Mungkin tumbuh-tumbuhan mati semua Binatang juga mungkin pada mati Bahkan manusia juga pada mati Karena orang Israel Sedang dihukum oleh Tuhan Karena kejahatan mereka Nah adik-adik Waktu itu Elia kan sembunyi tuh adik-adik Di sebuah Di pinggir sungai Nah lalu Dicarilah Nabi Elia Mana nih Nabi Elia nih? Sama si Raja Dicari Nabi Elia Akhirnya Nabi Elianya Menunjukkan diri Kepada si Ahab Lalu adik-adik Si Nabi Elia Menghadap Raja Ahab Yang jahat Nabi Elia Raja Ahab Ngomong seperti Hei kamu Nabi Elia Kamu bikin banyak masalah Di negeri ini Gara-gara kamu Banyak orang susah Gara-gara kamu Terjadi kelaparan Dan sebagainya Adik-adik Raja Ahab Ngomong seperti itu Tapi Bapak Elia bilang Bukan Tuanku Ini semua justru Gara-gara Tuhan Gara-gara Tuhan Tidak takut Tuhan Maka Kita sekarang Dihukum oleh Tuhan Sekarang Aku mau Kita bertemu Di atas Gunung Karmel Tuhan Bawa semua Nabi-nabi Tuhan Yang banyak itu 450 orang Banyaknya Bawa semua Ke Gunung Karmel Nah Benar adik-adik Si Raja Ahab ini Bawa semua Rakyat juga Dibawa juga Nabi-nabi palsu Nabi-nabi baal itu Dan mereka sekarang Ada di sebuah gunung Yang bernama Gunung Karmel Masih dengar ceritanya ya Makin seru ya Nah Apa yang terjadi adik-adik Pada waktu Di atas Gunung Karmel itu Maka Nabi Elia bilang Seperti ini Begini Peraturannya Kita akan membuat Sebuah Mesbah Mesbah itu Adik-adik Seperti Batu-batu Begitu disusun Kayak meja lah gitu ya Tapi dari batu-batu Itu tempatnya Untuk Mempersembahkan korban Kepada Allah Atau kepada Dewa Adik-adik Nah Tapi Peraturannya seperti ini Kalian Nabi-nabi palsu Ambil Seekor lembu Lalu dipotong-potong Kecil-kecil Lalu ditaruh disini Nanti saya juga akan bikin yang sama Melakukan yang sama Aku juga akan potong Seekor lembu Aku juga akan potong-potong Akan taruh di atas Mesbah Tapi ingat Nggak boleh bawa api Nggak boleh bawa obor Nggak boleh dibakar Jadi bagaimana? Lihat Nanti Kalian Akan berdoa kepada Dewa-dewa kalian Saya juga akan berdoa kepada Allah saya Barang siapa Tuhan siapa yang menyambar Korban bakaran ini Dialah Tuhan yang sejati Dialah Tuhan yang benar Setuju? Setuju Katanya Wah mereka juga deg-degan ya Adik-adik ya Nah Benar adik-adik Akhirnya Mereka memotong lembu Lalu menaruh di atas Mesbah itu Lalu itu Dewa-dewa Oh bukan Nabi-nabi Palsu tersebut Nabi-nabi Baal tersebut Mulai berdoa kepada Tuhan mereka Mulai Mereka memanggil-manggil Dewa Turunlah Dewa Turunlah Kira-kira gitu Adik-adik ya Tolonglah kami Kirimkan api Supaya ini Mesbah Daging-daging Disambar Sama api Wah gitu ya Tapi adik-adik Dari pagi Sampai siang Mereka Berseru-seru Berteriak-teriak Mengohon-mohon Enggak ada Tanda-tanda Bakal ada api Adik-adik Terus nih Bapak Elia Bapak Elia kan Gilirannya belum tuh Adik-adik ya Dia masih nunggu tuh ya Terus Dia bilang gini Coba panggil Lebih keras lagi Mungkin Tuhan kamu Lagi bobok Lagi ngantuk kali Lagi tidur kali Tuhan kamu Coba panggil Lebih keras lagi Kata Nabi Elia Sambil Sampai sore Adik-adik Bahkan Sebagian dari Nabi-Nabi Pasuk itu Sampai Kerasukan setan Tapi Tetap Tidak ada Yang menyambar Korban tersebut Setelah sore Adik-adik Sekarang udah sore Sekarang Nabi-Nabi Palsu Nabi-Nabi Baal Sudah gagal Sekarang giliran Nabi Elia Yang tampil Sekarang giliran Dia Dia juga Mengambil 12 batu Dia taruh Disusun 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 Lalu adik-adik Eh Yang aneh Nabi Elia Siramin air Adik-adik Ke mesbahnya itu Wah Di atas gunung Lagi terjadi Kekeringan Selama 3,5 tahun Nabi Elia Bilang Siramin air Wah Sampai 3 kali Adik-adik Siramin air Padahal Waktu itu Pasti adik-adik Air kan Mahal banget ya Karena kan Lagi Terjadi Kekeringan Tapi gak apa-apa Kalau buat Tuhan Harus Lakukan sesuatu Yang luar biasa Nah Adik-adik Pada waktu Itu Nabi Elia Bersujud Kepada Tuhan Dan dia berdoa Tuhan Ala Israel Dengarlah Doa Hambamu ini Supaya Orang-orang Ini tahu Bahwa Engkau Adalah Allah Yang Sejati Allah Yang benar Dan hati mereka Bisa berbalik Kepada Engkau Elia Berdoa Seperti itu Adik-adik Dan Tahu gak Adik-adik Pada waktu Elia berdoa Sungguh-sungguh Seperti itu Tiba-tiba Ada api yang turun Mengkilat Adik-adik Sup Itu adik-adik Tahu gak Dibakar semua Daging dan Persembahan Daripada Nabi Elia Dan orang semua Menjadi sangat Ketakutan Dan gemetar Adik-adik Rakyat yang ada Disitu semuanya Adik-adik Mereka sujud Semua menyembah Kepada Tuhan Dan Ngomong seperti ini Kepada Tuhan Dibilang Tuhan Dialah Allah Tuhan Dialah Allah Padahal Adik-adik Selama ini Karena Raja mereka Raja yang jahat Raja yang Gak bener Raja Ahab Mereka itu Udah lama Gak menyembah Tuhan Tapi pada hari itu Orang Israel Hatinya bertobat Hatinya Digentarkan Oleh Tuhan Dan mereka Berbalik Kepada Tuhan Kasih tepat tangan dulu Tuhan Yesus Yes Dan tau gak Adik-adik Akhirnya Itu Nabi-Nabi Baal Sama Nabi Elia Semuanya Dibinasakan Dibunuh Semua Supaya Tidak lagi Menjahatin Orang-orang Israel Nah Ceritanya Sampai disitu dulu Adik-adik Nanti bersambung lagi Waktu-waktu yang Akan datang Jadi Katohab hari ini Mau kasih tau Kalian Ada dua Poin penting Dari cerita Raja Ahab Yang jahat Dan Nabi Elia Yang Diurapi Tuhan Dipenuhi oleh Roh Kudus Dan dia Melakukan Mujizat yang Luar biasa Jadi adik-adik Dengar baik-baik Pelajaran yang pertama Adalah Anak-anak Seperti kalian Seperti Katohab Harus dipenuhi oleh Roh Kudus Setiap hari Coba tangannya Seperti ini Seperti ini Aku mau dipenuhi oleh Roh Kudus Oke ya Jadi Adik-adik Supaya kita takut Supaya kita Nggak Nggak Menyimpan Nggak melakukan hal yang Aneh-aneh Kita harus Selalu penuh Dengan Roh Kudus Dan kita selalu Berkobar-kobar Kepada Tuhan Dan kita tetap Mencari Tuhan Setiap hari Nah Yang kedua adalah Roh Kudus Yang menuntun kita Kepada Pertobatan Setiap hari Adik-adik Karena ada Roh Kudus Di dalam Diri kita Maka Pasti setiap hari Kita akan diingetin Kalau hari ini Kita bikin salah Mungkin hari ini Kita Mengomel-mengomel Mungkin hari ini Kita Melakukan hal yang Tidak berkenan Kepada Allah Barangkali kita Melawan orang tua Dan sebagainya Kita harus sadar Adik-adik Pada waktu kita berdoa Adik-adik mungkin Malam berdoa kan Siapa disini Berdoa waktu malam Sebelum tidur Ya Harus ya Berdoa sebelum tidur Lalu bilang Tuhan Yesus Maafkan aku Ampuni aku Hari ini Aku udah Lakukan hal yang jahat Yang tidak Memperkenankan Tuhan Hari ini Mulutku kasar Hari ini Mulutku gak benar Hari ini Jempolku Ngata-ngatain yang Gak benar Di whatsapp Atau di status Jadi setiap hari Adik-adik harus Minta maaf Dan bertobat Kepada Allah Itulah yang harus Kita lakukan Jadi yang kedua adalah Roh kudus Yang menuntun kita Kepada Pertobatan Setiap Hari Yang ngerti bilang Amin Yang ngerti bilang Yes Oke good job Terakhir adik-adik Sekarang kakak mau Ajarin tentang Ayat Hafalan Yes Ayat hafalan kita Dari Yesaya 11 Ayat 2 Yesaya 11 Ayat 2 Perhatikan baik-baik ya Baca sama-sama Roh Tuhan Ada Padanya Roh Roh hikmat Dan Pengertian Roh Nasehat Dan Keperkasaan Roh Pengenalan Dan Takut Akan Tuhan One more time Yesaya 11 Ayat 2 Roh Tuhan Ada Padanya Roh Hikmat Nasehat Rok Semuanya bisa Dihafalkan ya Dihafalkan Disimpan dalam hati Disimpan dalam pikiran, direnungkan, dan dilakukan setiap hari. Oke adik-adik, kalian semua good job anak-anak Tuhan Yesus. Kalian adalah calon-calon pemimpin di waktu yang akan datang. Oke Kak Tohab mau berdoa semuanya, angkat tangan seperti ini. Semuanya konsentrasi di tempat duduk, di mobil, dimanapun kalian berada, angkat tangan seperti ini. Kak Tohab akan berdoa untuk setiap anak-anak maupun orang tua yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus, Kak Tohab berdoa, engkau penuhi, engkau berkati anak-anak maupun orang tua yang sedang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada. Aku meminta kepada Bapak supaya engkau memenuhi mereka dengan rohmu ya Tuhan. Penuhi mereka dengan roh takut akan Tuhan, roh bijaksana, roh keperkasaan, dan keberanian untuk melakukan hal yang benar ya Tuhan. Sekarang hambam berdoa melepaskan roh takut akan Tuhan atas setiap adik-adik dan juga orang tua yang menyaksikan. Terima kasih Bapak, rohmu senantiasa menyertai adik-adikku semua yang ada di rumah. Karena mereka adalah pahlawan-pahlawan Kristus yang hebat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kalian yang percaya dipenuhi oleh roh kudus sama-sama bilang, Amen. Tepuk tangan. Good job adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Sekarang waktunya memberi. Untuk memberi kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus kami mau memberikan persembahan. Berkati persembahan ini untuk memperluas kerajaanmu Tuhan. Berkati juga untuk orang-orang yang telah memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa dikasih tahu orang tuanya dan memberikannya di bawah ini. Salah memberi. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Penta Kosta ketiga. Satu, pencurahan roh kudus yang desak di zaman hau. Dua, penuaihan jiwa yang terbesar dan terakhir. Tiga, bangkitnya generasi Yeremia, penuruh kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, serta bergerak memenangkan banyak jiwa. Empat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan adik-adik itu anak-anak yang hebat loh. Sekarang adik-adik boleh bangkit berdiri sekali lagi sebelum kita akhiri. Kita mau angkat tangan sekali lagi, kita mau naikkan doa ya, bes. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tuhan menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.